Halo guys, kembali lagi di channel Doryit disini. Di video kali ini, aku bakal review Kia Kranz tahun 2004 loh WKWK langsung aja kita lihat mobilnya. Bentukannya seperti ini ya guys, mirip-mirip sama Zofira yang kemarin sih. 3D-nya juga udah cukup detail, jadi ratingnya aku kasih di 5 ya. Eh nah, sekarang aku bakal coba tes akselerasi si Kia Kranz tahun 2004 ini. Untuk akselerasinya sebenarnya mirip-mirip sama Zofira kemarin sih WKWKW, tapi ini gak selemat itu. Ia diputaran atasnya tenaganya tuh, masih ada. Apa karena manualnya? Oh iya ini juga termasuk mobil keluarga di bawah 40 juta, lebih murah dibandingkan kemarin. Tapi rasionya panjang-panjang ini, WKWKW, manualnya 5 percepatan. Top spec-nya di 180 guys, remobil ini sih cukup pakem. Untuk handlingnya seperti ini, guys ya limbung sih jadi ratingnya, aku kasih di 3,5 ya. Nah radius putarnya kecil nih ini mobil, jadi ratingnya aku kasih di 5 ya. Sayangnya aksesorisnya dikit guys. Sayangnya lagi mobil ini juga gak bisa nanjat, hehehe. Oke guys, apakah si kia keren sih ini? Morkai? Menurutku work and aja sih ini mobil, lumayan juga di bawah 40 juta WKWKW aku gak ekspek sih. Gak seburuk itu, kekurangannya ditanjakan aja. Mungkin segitu dulu aja video hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.